Hai Ejo hai 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 beri buah para kini luar biasa Hai menurutkan waktu itu pasir-pasir pasirnya para paketan ini saya begon nah itu menurutkan Rani cipapnya Pak ini waktu ini Rontok kecil saja Pak yang menemukan apalagi ini besar segi tidak mengatur lagi ke area persawahan artinya kalau pakai ronto biasa tak tampung ini pak saya mau tanggapan ini bagaimana rencana lahan yang mau dipanen ini karena dua desa desa Bente desa rangka kira-kira berapa hektare ini waktu mulai panen ini yang mau dipanen dalam minggu ini kira ini desa rangka 40 hektare sedangkan untuk di bulan Mei nanti di akhir Mei itu kurang lebih tersebut dan untuk kalau ditanya ini bagaimana kira-kira per hektarnya dapat berapa raton atau bagaimana dipanennya kalau hasil dipanen disini kalau kita ambil rata-ratanya saja itu rata-rata empat ton kering panen kalau di luar rata-rata itu ada yang sampai 6-7 ton tapi kita ambil rata-rata itu yang dimulai dengan kurus dari keseluruhan petani laporan kita harus mencapai rata-rata empat ton per hektare karena jumlah luas sawah antara Bente dengan rangka ini mencapai 140 40 hektare kira-kira selama penanaman sampai akhir panen ini kira-kira selama ini apa kendala-kendala yang dialami Bapak kenal disini pertama saluran krimer sekunder hari ini sudah ada jawaban sedikit itu tinggal lanjutkan untuk dilanjutkan yang yang paling prioritas sekarang ini adalah di dua desa ini harus memiliki jaringan pembuatan kurang lebih enam kilometer dimana di desa Bente kurang lebih tiga kilometer di rangka kurang lebih tiga kilometer itu kendala yang utama pembuangan limba air pembuangan limba air kemudian pembuangan limba ini bukan dibuang begitu saja setelah di kurang lebih dia jalan kurang lebih 600 meter dijadikan lagi lokasi sabah baru ya dimana direncanakan hari untuk percetakan 2017 ini di rangka 100 hektare di Bente 200 hektare itu direncanakan 2017 ini akan direalisasikan game selama ini pada yang adanya UPSU sebagainya kalau tidak ada yang pertama ya dari sini